Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim mojek online channel Di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke teman-teman di video kali ini Saya mau membuat sebuah tutorial ya Cara akun maksim biar gacor kayak gitu ya Jadi disini Trik ya ataupun cara supaya akun maksim kita itu bisa gacor Dan saya akan membahas dari sisi teori terlebih dahulu teman-teman ya Nanti tinggal dikembangkan lagi Dan disini maksim itu sudah memberikan teorinya Kalau misalkan cara untuk mendapatkan orderan Atau cara agar maksim menggacor itu seperti apa ya Nah kita buka di bagian dukungan Lalu kita buka di bagian bantuan teman-teman Nanti teman-teman silahkan dipraktekkan ya Insya Allah nanti kalau misalkan rajin Dan kita gak males dalam menjalankan atau mempraktekkan Cara kerja di maksim ini Insya Allah akun maksim kita bakalan gacor kayak gitu Nah disini di bagian order ya Terus kita klik di pendistribusian order Cara mempraktekkan order Nah disini teman-teman Pendistribusian order ya Nah disini nih Di bagian pendistribusian order Nah ini penting banget kita ketahui ya Terutama bagi driver maksim pemula Yang masih bingung dengan mekanisme kerja di maksim ini Nah jadi order di maksim itu Didistribusikan secara otomatis ya teman-teman ya Tanpa campur tangan manajer Sistem akan memperhitungan yang pertama jarak Hingga alamat penjemputan Keberadaan prioritas Terus ada lagi rating Nah disini ngomongin soal jarak ya Artinya jarak ini kita Harus yang terdekat ya Dengan lokasi si customer Maka dari itu kita harus Berada di wilayah yang Ramai customernya Nah kira-kira seperti itulah Kalau kita jaraknya itu Berada gak terlalu jauh Sama customer Ya ramai gitu ya Itu peluangnya besar banget teman-teman Untuk mendapatkan orderanya Dan disini ciri-cirinya Ya buat maksim pemula Di bagian orderan paling dekatnya itu ada orderanya Nah contoh seperti ini ya Ini ada orderan nih Nah kita bisa ngambil seperti ini Kalau dia hilang berarti sudah diambil sama driver lain Karena di maksiminya nanti tadi kan Ada yang berpengaruh itu Prioritas dan juga rating Nah jadi yang pertama itu langkahnya Kita harus berada di daerah yang Ramai orderan dulu Kalau misalkan kita berada di daerah yang sepi orderan Sudah dipastikan akunmu bakalan anjep teman-teman Jadi Daerah yang ramai ini sebagai langkah awal Terus kalau kita sudah berada di daerah yang ramai Tadi langkah selanjutnya adalah Kita Memprioritaskan akun maksim kita ya Nah ini tadi disini Kita buka lagi Nah ini tadi ya Yang kedua adalah keberadaan prioritas Nah jadi Sudah berada di tempat yang ramai Setelah itu akun kita itu prioritas Nah Prioritas ini diperhitungkan pada saat pendistribusian order Pengemudi dengan prioritas akan menjadi yang pertama mendapatkan order Prioritas diberikan atas pemasangan iklan di kendaraan ya Pemasangan penuh Ini kalau untuk yang maksim kar Itu dilakukan dengan cara pemasangan iklan ya Secara Penuh Kayak gitu Tapi kalau untuk maksim motor Ya itu Prioritasnya dilakukan dengan cara Membeli atribut Maksim Kayak gitu ya Nah nanti teman-teman tinggal dicari aja Cara membuat akun maksim prioritas Itu banyak kok yang Yang buat video Termasuk di channel ku juga ada Nah terus yang selanjutnya itu rating teman-teman Ini akan mempengaruhi pendistribusian order diantara para pengemudi dan penghasilan anda Artinya Semakin bagus rating gitu kan Itu peluang untuk dapat order itu semakin Besar ya Dan ini rating dihitung tiap hari Sistem akan berhitungkan jumlah order yang dipenuhi Jumlah penolakan atas order Ada atau tidaknya ulasan negatif dan positif dari pelanggan Ada atau tidaknya pelanggaran peraturan kerja layanan Nah jadi dihitung tiap hari teman-teman ya Yang paling mempengaruhi itu Ini tadi ya jumlah orderan Jumlah penolakan Ulasan negatif, positif ya Terus pelanggaran Nah jadi kita diusahakan Memperbanyak order Memperbanyak ulasan positif ya Dan menjauhi yang namanya penolakan order Dan juga ini apa namanya Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan kerja layanan ya Supaya rating kita itu tetap bagus kayak gitu Nah disini untuk meningkatkan rating ya Kita harus perbanyak mencari orderan Itu nanti bisa dilakukan dengan cara minta order ya Jadi buat kamu yang akun maksimnya itu belum mendapat orderan secara auto Autonya itu kayak enteng gitu ya Itu harus dilatih dulu akunnya Ya Jadi kita bisa mencari orderan Dengan cara minta order Nah ini kan belum muncul nih Orderan yang paling dekatnya Nah nanti kalau misalnya dia sudah ada yang muncul Kita bisa cek ya teman-teman ya Kita bisa minta order Contoh nanti ada orderan paling dekat ya muncul ya Ini contoh saja Ini contoh nih Kita nanti bisa klik minta order gitu untuk mendapatkannya Itu dilakukan secara terus menerus Terus targetnya juga dia ada tanda bintangnya seperti ini Nah ini nanti akan mempermudah Proses peningkatan rating Nah jadi Akunmu nanti Nah ini ada orderan terdekat guys Nah ini ya Nah kita klik minta order Tapi disini kita talangan ya Ini talangannya 90 ribu rupiah Nah jadi kita harus menyiapkan uang juga Yang penting ya kan Bukan orderan fiktif Ini juga ada tanda bintangnya nih Nah kalau orderan fiktif itu Dia orderan Alfamart Indomaret Terus Kalau misalkan ini Dapat ya teman-teman ya Terus kalau misalkan dia orderan-orderan yang Apa namanya Kayak beli-beli di toko gitu ya Baju Saya dulu pernah Orderan fiktif baju ya Jadi Baju itu Aslinya Harganya itu 50 ribu Tapi saya talangan itu 180 ribu Itu infonya Sama yang order Mau dijual lagi teman-teman Pada lama Itu cuma kedok aja Ketika Saya sudah talangan Dia itu minta transfer Sebagai keuntungannya Nah jadi nanti kita harus lebih Hati-hati ya Kalau misalkan talangan-talangan yang cukup besar Harus lebih detail lah Nah kayak ini kan Ini nanti dicek lagi Sama saya tentunya Talangannya talangan gimana Ini dalam rangka ini teman-teman ya Dalam rangka perbaikan aku nih Sebenernya kalau Disuruh milih Ya kan Kita lebih baik milih Orderan yang Maksim baik Nah yang Orderan-orderan maksim baik Seperti ini Karena dia bisa Masuk secara auto Jaraknya gak terlalu jauh Gak ada talangan Sama potongannya itu kecil Potongan saldonya Dibandingkan dengan Food and shop Tapi kalau dia orderannya Orderan kakap teman-teman Orderan yang cukup besar Itu potongan cukup besar juga 15% ya Kalau yang orderan-orderan Kayak gini Ini kecil nih Cuma 900 Rupiah Kayak gitu Jadi Jadi gak ada Gak ada 10% nya lah Eh 10% pas Pas 10% ya Nah Tapi kalau misalkan Yang dia itu 15.000 Gitu kan Tarifnya itu Potongannya besar juga 15% dia Nah Jadi seperti itu Teman-teman Prosesnya ya Mencari daerah yang rame Menjadikan akunnya itu prioritas Sama Memperbaiki rating Ini ratingku saat ini Masih di angka 98 ya Ini masih Kurang bagus juga Yang dapat autonya Baru 9 Dan kita juga Perlu Ini ya Melatih Orderan Auto Kalau bisa di pagi hari Jam-jam 6 itu Sudah Standby Untuk mencari Orderan Biar akun kita itu Terus Membaik ya Kondisinya Nah ini Saya sambil nunggu ini juga Teman-teman Belum Balas Jadi kalau Seperti ini Itu dipastikan Nanti dia sudah Balas dulu Dan sudah Konfirmasi ya Jadi kita juga harus Bijak juga Kalau teman-teman ragu Dengan Orderan talangan Yang cukup besar Yang seperti ini Jangan diambil Teman-teman Cari aja Orderan-orderan Yang Talangannya kecil Kayak misalkan Beli makanan Yang Harga 11 ribu Atau 20 ribu Gitu ya Karena ada itu kan Terus Ada juga yang dia itu Tidak ada talangan Cukup nganter Kalau mau cari amannya Tapi kalau Mau ngambil resiko Yang seperti ini Tidak apa-apa Diambil Ya artinya Bukan berarti Fiktif ya Kalau yang positif Fiktif itu Itu yang Alfamat Indomaret Ya kan Kalau yang misalnya Di luar itu Kecil Peluangnya untuk Fiktif Tapi tetap Kita harus Hati-hati Teman-teman Ketika Apa namanya Menjalankan Orderan Seperti ini Nah ini tadi Contoh juga nih Ini karena Kondisi akunku Belum Terlalu baik Ya teman-teman Ini orderan jarak dekat pun Dia gak masuk Udah aku minta order juga Ini jaraknya 0,8 km Kalau dulu Pernah Ya lebih sering Masuknya Tapi kalau sekarang Udah jarang Jarang yang masuk Jadi harus perbaikan Akun dulu Seperti cara yang Saya lakukan tadi Nah ini sudah Balas ya orangnya Nah ini Sesuai map Nah ini coba Saya tanya dulu Itu talangan apa ya kak Nah Kita masukin dulu ya Teman-teman Nah seperti ini Ya kalau bisa teman-teman Dalam proses Perbaikan akun Dalam sehari itu Ya 10 orderan lah Nanti kalau dalam jangka waktu Seminggu Bagus dia nanti ratingnya Insya Allah Konsisten ya Beli kalau dia udah Sampai Dua mingguan Bisa up 99 dia Baru kita nanti coba Nyari yang auto Fokus yang di autonya Teman-teman Karena Auto itu ya enak Gitu Orderannya Gitu Jemputnya gak jauh Terus Tarifnya juga lumayan Kayak gitu ya Nah itu aja teman-teman Yang bisa di share Di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh